Puluhan boks berisi ikan dan cubi ilegal dimusnahkan Polres Tarakan dengan cara ditimpun dalam tanah berjumlah 80 boks atau kurang lebih 4 ton. Ikan dan cubi-cubi ilegal asal Malaysia ini dimusnahkan karena dibawa masuk ke Tarakan dari Malaysia oleh Tersaga H alias J. Warga Tarakan tanpa dilengkapi dokumen resmi. Polres Tarakan bersama karantina ikan dan Direkturat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Tarakan, Kalimantan Utara melakukan pemusnahan ikan-ikan dan cubi-cumi ilegal. Dimusnahkan dengan cara ditimpun dalam tanah berjumlah 80 boks atau kurang lebih 4 ton. Ikan dan cubi-cumi ilegal asal Malaysia ini dimusnahkan karena dibawa masuk ke Tarakan dari Malaysia oleh Tersaga H alias J tanpa dilengkapi dokumen resmi sesuai Undang-Undang Perikanan dan Karantina. Pelaku berinisial H alias J yang juga pemilik ikan ini dibekuk tipiter Satres Krimpol Res Tarakan pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Pelaku ditangkap saat melakukan bongkar muatannya dari atas speedboat di pelabuhan tidak resmi di wilayah Jembatan Besi, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur. Dalam aksinya, H sengaja melakukan pelayaran hasil laut ilegal itu pada malam hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah mendapatkan informasi, kemudian dilakukan pengecekan yang ada di masyarakat yang biasa bawa muatan-muatan ilegal dari negara tetangga, dari Malaysia. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh anggota, Nah, ini isinya, ini pengecekan 56 sama 12 ya. Sampai 12, 24, 56 boxnya isinya ikan. Pengungkapan penyelurupan ikan ini juga sebagai penyebaran hama ataupun zat berbahaya yang terkandung pada ikan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang karantina hewan, ikan, dan tubuhan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Kontributor Nusantara TV, Ahmad Husni melaporkan.